Oke friends, welcome to Serpan Gaming Pada video kali ini, gue bakal mereview Weapon baru pada update 4.5 Lebih tepatnya, weapon bintang 5 Sword dan juga bintang 4 Fall Arm Event. Jadi yang pertama adalah Uraku Misugiri, bertipe swordnya Jadi sword ini teman-teman bisa dapatkan dengan cara Gacha di banner update teori besok Singkat cerita, weapon ini akan meningkatkan Normal attack kita sebesar 16% Elemental skill sebesar 24% Dan ketika ada damage guild di sekitar Kita bakal mendapatkan 2 kali lipat Dari buff di atas, atau lebih tepatnya 16% x 2 sama dengan 32% normal attack dan 24 x 2, 44 Elemental skill damage tambahan. Jadi Singkat cerita, jika teman-teman ingin memaksimalkan Potensi dari weapon ini, lo harus Memainkan karakter guild di party Ya, seperti Zhongli, misalkan lo rotasnya Zhongli, elemental skill Pokoknya aktif karakter guild, maka Buff NA kita, buff elemental Kita bakal meningkat secara 100% atau 2 kali lipat selama 15 detik. Dan untuk Def kita bakal meningkat sebesar 20% Cocok bagi teman-teman yang mampus di pertempuran Ya, karena depthnya terlalu rendah Maka ini peningkatan depth 20% lumayan oke ya Tapi untuk memaksimalkan potensi weapon ini Selain karakter theory, kita membutuhkan Karakter seperti ini. Dan ini Karakter yang bisa menggunakan normal attack Dari buff weapon theory tersebut ya Dan bagi yang fokus elemental skill Buff di weapon theory, inilah Karakter yang bisa kita gunakan ya. Namun jika Teman-teman ingin menggunakan buff normal attack Dan elemental skillnya yang lumayan Teman-teman bisa gunakan 2 karakter ini. Tapi gue Tekankan ini terlebih dahulu ya. Kalau kita ingin Fokus normal attack dan elemental skill buffnya 2 kali lipat lu harus Main geo. Dan seperti yang teman-teman Lihat karakter yang gue pilih ini ya Itu tidak ada yang menggunakan Party geo ya. Atau kita biasanya Main vaporize atau lu bisa main Electro charge ya. Mungkin bisa diganti Benny boy sama nih. Tapi kalau lu ingin Memaksimalkan potensi weapon ini secara Ya 75% ya. Lu harus menggunakan Karakter geo ya. Kalau lu gak menggunakan karakter geo Lu cuma bisa mendapatkan buff NA Sebesar 16% dan juga elemental skill Sebesar 24%. Itu menurut gue sih Agak sayang ya. Kalau lu gak menggunakan Karakter geo untuk melakukan damage Lu harus menggunakan geo damage Kemusuh biar bisa 2 kali lipat buff Normal attack dan juga elemental skill ya. Dan Untuk ala hitam sendiri menurut gue juga gak Membutuhkan karakter geo. Kalau lu bermainnya Ala hitam hyper bloom atau ala hitam Egg grafit ya. Atau kalau lu maksa pakai Ala hitam egg grafit. Lu bisa menggunakan party Seperti ini. Ingat buat yang karakter geo nya Tidak wajib menggunakan weapon tersebut ya Bebas. Di party lo pokoknya ada yang Menggunakan damage geo ya. Dan untuk Tim furina yang menggunakan karakter geo gue Cuma kepikiran tim seperti ini. Jadi noel lah Yang menggantikan healer di tim furina Dan yang ngedamag adalah furina, shinchu Dan fissile. Ini namanya tim electro charge Crystal life. Dan untuk tim kaya menurut gue Ini tim melt yang cukup oke ya Dengan menggunakan zongli sebagai freestyle atau Geo damage kita. Walaupun 2 karakter Ini dapat menggunakan buff norma attack Dan elemental skill. Tapi sayangnya 2 karakter ini tidak membutuhkan geo teman-temannya Sayangnya untuk ayaka tidak membutuhkan party geo Seperti ayaka F2P Atau ayaka elite. Untuk ayaka furina Juga tidak membutuhkan geo sayangnya ya Untuk party si keking kita tidak membutuhkan geo juga sayangnya Biasanya gue main keking egg grafit ya Atau bisa main electro charge Tapi itu tidak membutuhkan geo Lalu weapon event gratis yang lo bisa dapatkan Dengan memainkan event. Namanya adalah Dialog of Desert Sage ya Disini bila teman-teman mendapatkan pemulihan atau ada Lo ngeheal ya. Lo bakal memulihkan 8 energi untuk refine satunya Untuk otomatis buat refine limanya lebih besar lagi Energi yang kita pulihkan ya Dan terpicu setiap 10 detik sekali Dan menurut gue ini cukup lama dipicu ya Dan walaupun karakter lo tidak di pertempuran Atau off field Lo bisa tetap menggunakan pasif dari weapon ini Cukup oke menurut gue sih Buat karakter yang sering di luar pertempuran Kayak si Zhongli ya Dan inilah karakter yang bisa menggunakan pasif dari weapon event tersebut Seperti Candace, Sephiroth, Zhongli Itu cuma fokus elemental skill doang Dan tidak membutuhkan pemulihanya Otomatis kita cuma butuh substat HP% Di weapon tersebut Dan inilah karakter yang bisa menggunakan pemulihan energi tersebut Karena 2 karakter ini memang membutuhkan burst Bila teman-teman membutuhkan Toma sebagai prisai Kita membutuhkan ya energi yang cukup banyak ya Tapi sayangnya untuk Toma sendiri jujur ya Itu lebih fokus buildnya sekarang Burjion Toma Burjion fokus elemental mastery ya Mungkin lo bisa fokus ke Yaw Yaw Buat memaksimalkan potensi dari weapon event ini Substat HP% dan juga pemulihan energi ya Ya jadi kalau lo punya weapon Black Tassel Tapi ironisnya lo gak bisa menggantikan Black Tassel Yang substat HP%nya segede gaban ya 46% Bagaimana menurut lo apakah weapon-weapon yang akan datang Di update 4.5 itu sangat worth it atau tidak? Coba komen di bawah ya Jangan lupa subscribe ya